Akibat mengalami defisit anggaran karena belum masuknya dana transfer pusat pada 31 Desember 2015 lalu, hingga kini PMK Tanja Barat masih terhutang dengan rekanan terkait pencairan uang kegiatan fisik tahun 2015 sebesar 15 miliar rupiah. PLT Sekda Tanja Barat Firdaus Hatab mengatakan, jika PMK baru akan bisa melunasi pembayaran uang rekanan belasan miliar tersebut di tahun 2016 ini. Namun sebelumnya, PMK akan menyiapkan peraturan khusus kepala daerah terlebih dahulu sebagai dasar pembayaran hutang. Dari sejumlah pengerjaan fisik yang belum selesai dilunasi PMK, hutang pengerjaan Waterfront City atau WFC merupakan yang terbesar dengan nominal 10 miliar rupiah. Selanjutnya disusul pekerjaan Jalan Teluk Nilau senyerang 2 miliar rupiah dan sisanya 3 miliar rupiah terbagi dalam pekerjaan beberapa proyek skala kecil.